Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channelnya si mamang di video kali ini saya akan menjelaskan cara memberi warna-warna yang berbeda pada tulisan atau objek lain di photoshop seperti ini ini saya gunakan untuk perluan sablon dan untuk caranya langsung saja ya kita mulai dan nitip sama teman-teman jangan lupa untuk like dan subscribe channelnya si mamang dan kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan isi di kolom komentar oke pertama kita langsung aja kita buat misalnya futbol atau ininya kita ganti dulu warnanya misalnya warna kuning aja misalnya kita buat atau jangan futbol atau apa aja juga bisa futbol atau apa ya mamang langsung kita besarin dulu dan kalau teman-teman mau menggunakan sutruk bisa juga seperti yang di atas kita langsung klik kanan pada kit ini aja yang di layer langsung kita centang sutruknya langsung kita kasih memberi misalnya tamain aja warna merah dan kita atur disini untuk besar kecilnya seperti ini lalu kita menggunakan pen tool bisa menggunakan apa saja tapi karena kebetulan saya mau bergelombang-gelombang saya menggunakan pen tool langsung seperti ini seperti ini misalnya open aja lalu kita klik kanan next selection ininya 0 saja oke dan untuk disini di layernya yang tulisan semamang kita klik kanan dulu lalu kita restrike dulu agar dia jadi layer baru lalu disini kita ctrl x kalau ctrl c biasa untuk ini kalau ctrl x untuk memotongnya ctrl x lalu ctrl v dan jangan lupa diarahkan ininya disini nah sekarang sudah jadi oke misalnya kita selalu kita beri warna nah kita menggunakannya pakai ini paint bucket tool langsung saja paint bucket tool misalnya ini kita warnai hitam oke salah salah kita arahkan dulu ininya disini di layernya di layernya yang bawah lalu kita misalnya pilih warna biru kita bisa memberinya warna biru salah lagi kita arahkan dulu lagi ininya warna biru lalu kita misalnya kasih lagi warna hijau salah salah lagi kita arahkan lagi kesini eh salah lagi arahkan dulu nah lalu kita arahkan lagi kita kasih hitam lagi nah nah itu kita rapihkan kita rapihkan dan untuk merapihkannya teman-teman bisa menggunakan ininya apa si ininya diaktifin ya smart gridnya grid smart grid supaya dia ada apa seperti garis-garis ini dia udah pas apa belum nah seperti ini kalau misalnya kurang pas kita bisa geser-geser lagi kelebihan seperti ini sudah pas dan mungkin sekian saja untuk video kali ini semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman dan mohon maaf jika ada kekurangan terima kasih sudah menonton jangan lupa like dan subscribe channelnya si mamang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati